this could be us so back to what I would say hello hello guys welcome to channel Aya Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bergantung lang sama update-up update Mimin iklannya jangan di skip mimin oke ini mimin doubling aja ya guys komiknya wawan capture 4602 nih guys nah disini nih yang palsu ditarik lehernya sama si Nemos nih beraninya kamu memukul ponakanku katanya gitu guys juga menggunakan uang keluarga nih katanya gitu langsung dipukul sekali pukulan Kho kalau wawan asli mah nggak mungkin Kho kalau pukulan gitu ya kayak berasa gigit semut Hai kalau bagi dia ya ish diet hai 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 orang ini sudah mati katanya gitu kata si Seven Star nih guys Hai dia meninggal seperti ini bagaimana dia bisa menjadi adik perempuanku riles nih katanya gitu ceh kata si Nemos nih guys dasar mami dia dia memukul orang itu sampai mati sebelum menanyakan apapun katanya gitu harusnya kan kalau misalnya nggak matikan masih bisa ditanyakan siapa yang nyuruh dia terus kenapa alasannya seperti itu gitu ya kan jika barang-barang sini masih ada dia bakal bisa membahayakan si Nelingong gitu kakak Feng adalah borilus nih tidak aku akan mendak atas hidup guys tak heran si serfeng bertanya tentang tes DNA beberapa hari yang lalu ternyata begitu pemimpin virus alien sebenarnya ada putri keluarga nih tanya gitu Hai bukankah rentan identitas ini terlalu besar nyonya nih apakah ini akan menjadi penipuan apakah ada penipuan atau tidak kami akan memutuskannya sendiri jadi anda tak perlu bicara lebih banyak katanya gitu guys jadi apakah ini saudara perempuan mbak yang diangkat menjadi adik kandung sendiri katanya sih Nemos nih guys Hai Mami kata tantang Hai ibu gitu ibu ada disini ibu akan selalu ada kata warna gitu guys tuan rumah dan nyonya rumah mengapa kita tidak membatalkan upacara pewarisan hari ini dan kita akan membicarakannya nanti semuanya sesuatu yang tidak terduga terjadi hari ini upacara pewarisan untuk sementara dibatalkan dan akan dibicarakan pada tanggal lain kata nona nyonya waril sini nih eh nyonya keluarga nih saat itu keluarga nih akan mengundang kalian semua lagi dan yang sudah datang kami minta maaf sekarang katanya gitu guys tiba-tiba sih Nelinglong berlutut nih guys ya di cari muka biar nggak kelihatan bersalah-bersalah banget nih dia ayah ibu kata sih Nelinglong guys aku tertipu oleh penipu itu katanya aktingnya sangat bagus ekspresi sedih dan bersalahnya hampir membuat percaya padanya membuatku percaya padanya kata si Wanwan gitu guys namun sekarang bukan waktunya untuk berspekulasi Nelinglong dan aku tidak punya bukti bahwa dialah dalang dibalik ini semua gitu guys meskipun Nelinglong menemukan yang palsu dia juga tertipu ceritanya disini nih guys jadi orang pakan kasihan sama dia gitu malah bukan pencih sama dia gitu loh mata saja wanita ini bisa bertahan begitu lama dikeluarga nih katanya nak Wanwan panggil guys kau apakah kau bodoh-bodoh rilas nih Tuhan nyonya saya minta maaf karena menyembunyikan kebenarannya dari anda katanya gitu guys sebenarnya nona warilasnya kehilangan ingatan dan tinggal di Tiongkok itu waktu lama bagi saya untuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui dengitas nona warilasnya yang asli nih gitu guys saya khawatir keluarga ini memiliki orang dalam dan anda susah menenalin nona warilasnya jadi dia membuat jebakan untuk nona warilasnya dan membiarkan orang palsu itu mengungkapkan warna yang asli gitu jadi memfitnah yang asli gitu loh guys maksudnya si Feng Shui gini ini nggak dia nggak ngasih tahu nyonya sama tuan rumah karena kalau misalnya dia ngasih tahu kan ada orang dalam dengerin nah diantarkan komunikasi sama yang palsu nah yang palsu ini bisa buat jebakan wanwan jadi bahwa dia lah itu yang palsu bukan yang palsu yang ini gitu maksudnya gitu loh guys warilas maafkan aku sudah membuatmu menderita kata nyonyani ya guys pantas saja saat pertama kali aku melihatnya aku merasa sangat senang dan ingin dekat dengannya katanya gitu guys aku tak pernah menyangka bahwa kesalahanku adalah memasukkan serigala ke dalam pintu dan hampir membunuh putriku sendiri katanya gitu nggak apa-apa bu ibu tak perlu menyalahkan diri sendiri yang terlalu dicek adalah orang-orang itu nanti disini si Nelilong bilang gini maksudnya sayang ternyata warilasnya itu adalah ketua dari first alliance jadi ibarat kata dia itu pengen mancing apa kebentrokan antara orang tua dan anak tapi nanti kalian tahu kan asura aja yang kejam kayak gitu bisa dirayu sama wanwan apalagi ibu sama bapaknya dengan rayuan mautnya wanwan pasti bisa lulukan guys episode besok nanti si wan ngerayu mamanya nanti bilang ibu gitu nggak apa-apa kan kalau misalnya dia jadi apa namanya pemimpin first alliance nanti nanti mamanya sama ayahnya malah ngedukung terus bagi siapa aja yang ngelawan berarti sama aja dia ngelawan keluargani nanti kayak gitu kata orang tuanya wan wan gitu guys nah disini nanti Nelilong apa namanya makin down dia gitu jadi merasa terlampau jauh nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu tapi nanti dia bakal buat kelicikan-kelicikan yang selanjutnya nanti kalian tungguin aja ya guys banyak kelicikan-kelicikan yang lainnya dia sebenernya kalau baca novelnya tuh penjahat sesungguhnya itu sebenernya kakeknya wan wan kan kakek nih dari keluarga namus nih nih tuh gara-gara ibunya itu kan ngasih kekuasaan sama ayahnya yang keluarga link nah dia jemara dah jadi dia pengen berusaha menguasain dunia gitu loh guys tapi yang jadi catur-caturnya ini yaitu si Nelilong si wan wan terus Azura semuanya itu jadi caturnya si kakeknya wan wan nanti di akhir episode udah seperti itu guys ketauan nanti oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye-bye bye 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 bye